Saya mau kasih resep, resep selamat, mau atau enggak mau, wanipirah Lewung judulnya resep selamat, banyak sebetulnya Ada tiga hal yang diamalkan di akhir zaman insyaallah selamat Nomor satu istighfar sebanyak-banyaknya Nomor dua solawat sebanyak-banyaknya Nomor tiga sedekah sebanyak-banyaknya Ini bukan urutan ya, tiga hal ini bukan urutan Satu istighfar, dua solawat, tiga soda, sodakoh Siapa yang istighfarnya banyak, bejo Sekali saja istighfarnya diterima, arti istighfar ya Allah aku minta ampun Begitu kan? Sekali istighfarnya diterima, dia dapat ampunan dari Allah SWT Orang yang solawat bejo, sekali solawatnya diterima, dapat langsung 10 solawat Orang yang sedekah bejo, kenapa? Karena di Al-Quran Allah mengatakan Siapa itu? Nomor satu orang-orang yang akan dapat ampunan, dapat surga yang suasana dan bumi Kata Allah SWT, ciri orang-orang yang bertakwa adalah Nomor satu Orang-orang yang terus menerus sedekah, berinfak, baik dalam keadaan bahagia, seneng lapang Maupun dalam keadaan susah serba, enggak enak, ini tiga hal Nah saya akan ajak jenengan semua untuk mengamalkannya di pagi hari Pagi Siapa yang pagi mengistighfarkan mu'minin wal-mu'minat 27 kali Astagfirullah lil mu'minin wal-mu'minat Habis sholat subuh 27 kali Maka dia mendapatkan ampunan sebanyak jumlah mu'minin wal-mu'minat Yang masih hidup, maupun yang sudah meninggal dunia Maupun yang akan lahir ila yaumil qiyamah Habis sholat subuh Astagfirullah lil mu'minin wal-mu'minat Berapa kali? 27 kali Kemudian solawat Siapa yang pagi hari solawat sepuluh kali Sore hari solawat sepuluh kali Nggak banyak, pagi sepuluh Sore sepuluh Wajabat syafaati Pasti dapat syafaatnya baginda mu'minat Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yang ketiga Sedekah di awal pagi Caranya gimana, ibu-ibu paling gampang Modal senyum Mengoboco mesmo Iya Senyum sama anak Senyum sama pasangannya Senyum sama pembantunya Senyum di rumahnya Tabasemukafi wa diakikah Laka sodakoh Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah Kalau ada orang minta di pagi hari Jangan ditolak Kasih Orang minta di pagi hari Tolak Jangan ditolak Kasih Nah jangan nunggu orang minta Pagi-pagi cari orang yang bisa dikasih Makanya orang dulu rajin Kalau pagi cari siapa yang bisa disedek Sedekahi Masaannya Rotinya Makanannya Disedekahkan di pagi hari Kenapa As-sodakoh tu tas dudus Sab'ina baban minasuh Sekali sedekah Mampu menutup 70 pintu keburukan 70 pintu keburukan Ditutup dengan sekali Sodakoh Nah kenapa pagi hari Pagi hari ini ada sesuatu Allah menjadikan keberkahan Umatku di pagi hari Makanya orang yang merasa duennya enggak berkah Gajinya enggak berkah Yang didapat kok cepetan Entah Waktunya enggak berkah Cek dulu paginya Habis subuh tidur lagi enggak Yang habis subuh tidur lagi Wassalamudah Berkahnya hilang Habis subuh jangan tidur Sampai kapan babe Nusa lama lama Sampai matahari terbit Seujung tom Tombak awal waktu Solat duha Dan merupakan saat Solat Isrok Solat terbitnya Mata Matahari Itu merupakan permulaan Waktu solat Dhuha Dua rokaat Sampai itu saja Ya insya Allah Dari mulai solat Itu kurang lebih Satu jam lebih sedikit Masuk waktu subuh Plus satu jam lebih sedikit Itu sudah masuk Waktu terbitnya Mata Hari Bulut isrok Terbitnya matahari Kemudian tambah Seujung tom Tombak Tambahin seberapa jam lagi Kurang lebih Satu jam setengah Dari waktu subuh Setelah itu silahkan Tidur sampai duhur Setelah itu silahkan Tidur sampai Duhur Sebelum itu Jangan tidur Kenapa Disitu ada barok Barokah Dan khususnya pagi Berkah bab duit Berkah bab kulus Berkah bab arto Kalau pengen Hartanya barokah Ya itu tempatnya pagi Kalau sore begini Berkahnya bukan berkah duit Yang lebih dari duit Berkah afiah Batinnya sehat Dapat ilmu Tambahan nur Tambahan cahaya Itu dibaginya sore hari Kalau duit dibaginya pagi Pagi hari Makanya gak ada Pembisnis kok pagi Tidur pagi-pagi Dia sudah Bekerja Nomor satu itu Kemudian Hati-hati Pagi kok nolak Orang yang minta sedekah Hati-hati Kalau orang itu layak diberi Lain kalau orang minta-minta Jadi pekerjaan Memang kita gak boleh Memberi Memberi Orang yang layak diberi Orang yang memang butuh Jangan ditolak Kenapa Allah punya malaikat khusus Malaikat itu gak pernah doa buruk Malaikat doanya semua apa Baik Khusus satu ini Ada malaikat Sampai-sampai Allah tugaskan Doa hanya untuk ini Bukan untuk yang Yang lain Apakah itu Kata Nabi Muhammad SAW Bunyi doanya malaikat Ya Allah Orang yang pagi ini Mau ngeluarkan hartanya A'di khulafat Beri ganti Yang pagi ini Nahan hartanya Hancurkan Bu Pilih mana Pilih hancur atau diganti Yakin Jadi kalau pagi Anaknya minta uang sangu Jenengan legoh Atau rodok geloh Denganti uang sangu Anakan termasuk Sodakoh yang ter Terbaik Sama keluarga Sama anak Diniati itu Diniati apa ini Khulaf ganti Dapet ganti Tapi maaf Bahannya ini sekarang Terkontaminasi Dengar kata ganti Langsung seribu Dikanti sepuluh ribu Sepuluh ribu Dikanti seratus ribu Dikira gantinya Dilipat gantakan duit Memang betul Itu bisa Iya Itu terjadi Tapi buat kita Jangan mikir seperti itu Kok koyok-koyok ini Gak percaya Gusti Allah Sepertinya Kau gak percaya Sama Sama Allah Mesti diganti Jangan khawatir Cuman ada ganti Yang lebih besar Ada ganti Yang lebih hebat Ada ganti Yang lebih utama Di antaranya Diganti selamat Bu Modal seratus ribu Selamat Mau gak Yakin Kalau tonggolnya Butuh duit Minta uang Satus ribu Jangan ngasihkannya Enteng robo-robo-abot Seratus ribu Diganti selamat Enteng robo-abot Redok mikir Redok Mikir Kalau sakit Kalau sakit Harus operasi Gak dioperasi Mati Harganya Biaya operasinya Seratus juta Cari atau gak cari Atau gini Terima mati Pilih mana Terima mati Atau cari Seratus juta Cari Seratus Juta Biar apa Biar sehat Biar selamat Biar tidak Segera Mati Bayar Seratus Juta Pilih mana Nanti dioperasi Bayar Satus juta Belum tentu selamat Apa sekarang Istiqomah Tiap hari Ben selamat Diganti sehat Diganti selamat Diganti macam-macam Tiap pagi Sodakok Pilih mana Bu Pilih mana Ya Tapi ingat Sedekah itu Tergantung Tergantung Prosentasenya Uangnya Milyaran Sedekahnya Sepuluh ribu Pelih Kata Tukang parkir Sepuluh hewun Jalok selamat Orang naik mobil Kemudian Ngasih tukang parkir Itu Sepuluh ribu Kan udah banyak Itu Catanya Dua Dua ribu Kasih Sepuluh ribu Udah banyak Kemudian Yang nyopir Ini Bosnya Yang sugi Ini Ngomong Pak Doakan Selamat Pergi Orangnya Terus Tukang parkir Ngomong Sama Temannya Sepuluh Hewun Jalok Selamat 10 ribu Kau minta Selamat Orang yang mau sedekah Dan ganti yang terbaik Itu adalah Selamat Dunia Selamat Akhir Akhiran Makanya Kalau ibu Keliatannya Kau duitnya Nggak nambah Saya udah sedekah Banyak Duitnya Kalau enggak Nambah Cekan Anakmu Selamat Wah Anak saya Selamat Itu teman-temannya Pada sakit Tapi ini Tidak Teman-temannya Banyak Yang kena Kecelakaan Yang ini Selamat Yaitu Ganti Sudakomu Anakmu Diselamat Selamatkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Mari kita Biasakan Sedekah Dan didik Anak-anak kita Untuk Sedekah Paham Terima kasih